Intro Di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim ada satu pernyataan dari bagina Nabi Muhammad S.A.W. agar Sayyid Qasim datang ke Madinah untuk bertemu dengan bagina Nabi Muhammad S.A.W. Tentu ini artinya ziarah kepada bagina Nabi Muhammad S.A.W. Lalu kemudian di dalam mimpi itu bagina Nabi Muhammad S.A.W. meminta Sayyid Muhammad Qasim untuk datang ke Mekah bersyukur kepada Allah S.A.W. Saya yang kebetulan bertemu langsung dengan Sayyid Muhammad Qasim datang ke Pakistan bicara di rumahnya tinggal di rumahnya selama kurang lebih 15 hari banyak bertanya tentang mimpi-mimpi beliau yang masih samar-samar salah satunya adalah soal mimpi tadi saya pribadi ada semacam sedikit punya feeling punya insting bahwa Sayyid Muhammad Qasim masih belum terbuka 100% tentang mimpi itu dalam Alhamdulillah Alhamdulillah ketika kami dalami kami bertanya ternyata beliau terbuka bahwa mimpi yang disampaikan tersebut belumlah lengkap seperti yang sesungguhnya terjadi kenapa demikian? karena beliau tidak ingin dianggap seolah-olah berkeinginan seperti itu dan beliau mengatakan pada saat itu belum saatnya ketika mulai penyebaran mimpi ini karena akan tidak efektif lah penyebaran mimpinya baik bagaimana sih yang sesungguhnya mimpi tersebut lebih lengkap dan ternyata ketika kami pancing Sayyid Muhammad Qasim apakah pada saat anda datang hijrah ke Madinah dipanggil oleh bagina Nabi Muhammad dalam mimpimu apakah dirimu diikuti oleh banyak orang beliau mengatakan iya Alhamdulillah saya bertanya lagi apakah jumlahnya anda bisa hitung kurang lebihnya dia bilang bisa berapa jumlahnya yang mengikuti anda pada saat anda ke Madinah beliau bilang ratusan kurang lebih ratusan saya tidak tahu persis jumlah tetapi saya tergamarkan dalam mimpi ratusan saya katakan lagi bukan ribuan bukan ratusan Alhamdulillah berarti ini kedua yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad kemudian saya tanya lagi apakah diantara ratusan orang yang ikut dengan dirimu saat ke Madinah itu orang yang kamu kenal yes dia bilang orang yang yang saya kenal dan saling mengenal diantara kita semua yang ikut Alhamdulillah berarti artinya ini adalah insyaallah orang-orang yang sudah yakin dengan Syed Muhammad Qasim lalu kemudian saya bertanya lagi pada saat momentum apa anda disuruh ke Madinah beliau mengatakan pada saat musim haji Alhamdulillah ini pun juga menjelaskan kepada kami yang sesungguhnya saya bertanya lagi apakah orang-orang yang mengikutimu ini juga ikut ke Mekah ketika dalam mimpimu mengatakan baginda Nabi Muhammad S.A.W anda supaya datang ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah S.A.W Syed Muhammad Qasim iya saya diikuti oleh mereka semua Masya Allah Alhamdulillah berarti semakin jelas ini saya bertanya lagi apakah dari orang-orang ini yang mengikutimu seratusan orang ini dan orang-orang yang mengenal ini ingin membayatmu dia bilang iya apakah orang-orang ini memaksa dirimu untuk dibayat iya bahkan saya hampir dipukul oleh seseorang dipaksa untuk dibayat bahkan tadinya ada orang yang tidak dikenal Syed Qasim bertemu dengan orang yang tidak dikenal juga memaksa untuk berbayat tapi beliau tidak mau dan orang itu tidak berhasil membayat saya namun orang yang dikenal itulah yang membayat beliau Alhamdulillah ini satu penjelasan yang luar biasa rekan-rekan sekalian dimanapun berada anda mohon tidak mentertawakan karena ingat mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih otoritatif jauh lebih benar daripada pernyataan siapapun daripada penglihatan bahkan Gus Baha mengatakan kebodohan manusia itu karena melihat melihat itu mengakibatkan berbagai pendapat berbagai perbedaan pendapat tetapi mimpi yang baik dari Allah pasti dijamin kebenaran karena semua dikendalikan Allah subhanahu wa ta'ala ingat baginda Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah aku wapat tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi mimpi yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika Sayyid Muhammad Qasim mengatakan poin ini kami yakin 100% karena kami sudah memuji bahwa mimpi Sayyid Muhammad Qasim 100% mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan informasi ini melengkapi informasi dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Sayyid Muhammad Qasim adalah sosok yang akan dibayat oleh orang-orang yang sudah yakin dengan mimpi Sayyid Muhammad Qasim lalu saya bertanya kembali menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan tadi Sayyid Qasim apakah orang-orang yang mengikutimu dan membayatmu pada saat itu orang-orang seperti apa keimanan fisiknya penampilannya Sayyid Muhammad Qasim mengatakan orang-orang biasa bukan tampang orang-orang alim bukan tampang bergamis seperti orang-orang yang ya alim lah ya boleh bilang orang-orang biasa saya bertanya kembali apakah anda melihat tujuh orang yang menonjol diantara orang-orang tersebut dia bilang iya bagaimana penampilan mereka Sayyid Muhammad Qasim orangnya orangnya cukup dikenal tapi tidak terkenal luas orangnya cukup dikenal dikenal tetapi tidak terkenal luas tidak mendunialah itulah ciri-ciri orang-orang tujuh orang yang menonjol ini dan bahkan Sayyid Qasim mengatakan diantara 300 orang ini eh diantara ratusan orang ini seperti ada wajah-wajah atau penampilan seorang artis penampilan ya modern lah gitu ya Masya Allah dan ini merupakan satu bukti apa yang sekadang-sekarang terjadi dengan kondisi Sayyid Muhammad Qasim Sayyid Muhammad Qasim saat ini mayoritas ulama tidak percaya hanya sedikit satu dua yang percaya itu pun bukan ulama yang ternama yang pengikutnya mendunia Ustadz dan Qiyai yang biasa yang tidak dikenal jadi ini menunjukkan satu kebenaran bahwa Sayyid Qasim Imam Mahdi dan Al Mahdi itu akan dibayat oleh orang-orang yang sesungguhnya bukan orang-orang terkenal sesungguhnya bukan ulama-ulama ternama jadi jika Sayyid Qasim diyakini dipercaya oleh ulama yang sangat dikenal ulama yang mendunia ulama yang banyak pengikutnya maka ini justru melawan takdir bertentangan dengan takdir seorang Imam Mahdi kenapa karena Imam Mahdi hanya dibayat oleh 313 orang atau ada juga ulama mengatakan 7 ulama ini diikuti oleh masing-masing 313 orang baiklah perbedaan pendapat ini toh jumlahnya juga tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah umat muslim yang miliaran artinya mimpi Sayyid Muhammad Qasim sangat akurat benar bahwa beliau dibayat diikuti oleh orang-orang biasa karena kalau Sayyid Muhammad Qasim mengatakan siapa 7 orang yang menjadi tokoh katakanlah beliau mengatakan 7nya ulama besar dunia maka ini akan bertentangan dengan hadis tadi mustahil 7 ulama besar itu akan hanya diikuti oleh hanya segelintir orang pasti akan diikuti oleh ratusan ribu ulama lain karena dia banyak pengikut ulamanya dan pasti akan diikuti oleh ratusan juta orang lain karena semua merindukan untuk berbayat kepada al-mahdi imam jadi inilah satu kebenaran yang tidak bisa ditutupi sumbernya dari Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Terima kasih.